Jadwal Babak 32 Besar, Denmark Open 2024, hari Rabu, 16 Oktober. Pertandingan Babak 32 Besar Denmark Open akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Pertandingan di lapangan satu akan dibuka oleh Partai Ganda Campuran antara Feng Yanze, Huang Dongping, dengan Mas Vestergaard, Christine Bus. Rekor pertemuan 0-0 Pertandingan di lapangan dua akan dimulai pada pukul 14.10 dan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan Kirsti Gilmore dengan Sung Shuo Yun. Rekor pertemuan 0-0 Pertandingan di lapangan tiga akan dimulai pada pukul 14.10 dan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Jonathan Christie dengan pemain Malaysia Leong Jun Hao. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Leong Jun Hao. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie harus kalah dengan skor 13-21, 21-16, dan 12-21. Di babak 32 Besar Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani akan melawan unggulan ke-6 asal Jepang, Aya Ohori. Pertandingan Putri Kwe merupakan partai ketiga di lapangan dua dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Putri Kwe harus kalah dengan skor 19-21 dan 13-21. Di babak 32 Besar Ganda Campuran, Rinov Rifaldi, Pita Haning Tia Sementari akan melawan pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Chi. Pertandingan Rinov Pita merupakan partai ketujuh di lapangan tiga dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Rinov Pita berhasil menang dengan skor 17-21, 21-12, dan 21-13. Di babak 32 Besar Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Jerman, Barnegeis, Jan-Kolin Voelker. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai kedelapan di lapangan dua dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian berhasil menang dengan skor 21-16 dan 21-16. Di babak 32 Besar Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan Ginting merupakan partai kedelapan di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 8-4 untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting harus kalah dengan skor 21-17, 11-21, dan 8-21. Dan di babak 32 Besar Ganda Putra, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan partai ke-10 di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 3-2 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra harus kalah dengan skor 21-23, 21-15, dan 15-21.